Intro Operasi militer khusus Rusia ke Ukraina terus bergulir hingga hari ke-222 pada Senin 3 Oktober Ada sederet peristiwa diantaranya penanggung jawab mobilisasi parsial dipecat karena salah merekrut ribuan warga yang dikecualikan hingga Kremlin menolak seruan pemimpin C-nya memakai senjata nuklir berdaya rendah Dalam hari ke-222 ini, pemerintah Rusia menindaklanjuti kasus kekeliruan dalam perekrutan tentara cadangan mobilisasi parsial Terkini, Komisaris Militer Wilayah Kabarovs Rusia Yuri Laiko selaku penanggung jawab telah dipecat Ia telah salah memanggil ribuan warga yang dikecualikan untuk berperang di Ukraina Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Wilayah Kabarovs Mikhail Dekyaryov Sebagaimana diketahui Presiden Rusia Vladimir Putin mengaku ada kesalahan dalam pelaksanaan mobilisasi parsial pasukan militer cadangan pada Kamis 29 September lalu Ia pun lantas memerintahkan agar kesalahan yang terjadi segera diperbaiki Dilaporkan kesalahan ini petugas justru merekrut laki-laki lanjut usia atau lansia pelajar hingga orang sakit Hal ini sontak memicu protes dan ribuan warga Rusia kabur ke luar negeri Ia lantas bergerak cepat untuk memperbaiki kekeliruan dan memastikan kesalahan tidak terulang kembali Dalam hari ke-222 ini juga Rusia akhirnya angkat bicara soal seruan permintaan untuk memakai nuklir berdaya rendah Permintaan tersebut diketahui dari pemimpin Cenya Ramzan Kadyrov yang merupakan sekutu Presiden Putin pada Sabtu 1 Oktober Kremlin secara tegas menolak permintaan itu Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov menyebutkan momen yang sedang terjadi sekarang ini sangat emosional Sebagai mana diketahui pasukan Ukraina berhasil membebaskan Kota Liman di Ukraina Timur pada Sabtu 1 Oktober Pasukan Ukraina lantas mengibarkan bendera nasional berwarna biru dan kuning Dalam kemenangan menaklukkan Kota Liman ini mereka juga melakukan tarian kemenangan Kementerian Pertahanan Rusia mengaku tentaranya kalah di kota tersebut Pasukan Rusia ditarik dari wilayah itu Terkait hal ini pemimpin Cenya Ramzan Kadyrov menyampaikan kritik pedas atas banyak kegagalan Rusia Kadyrov meminta Kremlin untuk mempertimbangkan menggunakan senjata nuklir berdaya rendah Demikian Tribun News Update Kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!